Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua sedulur KB Sematon Bali kali ini kita akan melakukan vlog ke Candidase nah sekarang kita udah sampai di Bypass Ida Bagus Mantra nah disini banyak sekali tumbuhannya ya di pohon-pohonnya rindang sekali ini sangat bagus untuk hidup bagaimana keindahan dari Candidase ayo ikuti terus ya kami baik cekido nah ini adalah Jalan sempurna besar Tidak bagus sekali Yang diperlukan di Indonesia Diografi dan Diografi dan diperlukan Dan sekarang ini akan ada Tidak bagus sekali Dari Denpasar sampai ke Karang Asa Kita sekarang Di ujung Karang Asa Untuk Ini juga bagus Kita Jalan-jalan di Indonesia Diperlukan di Indonesia Ini akan bagus sekali Kita buat Tidak bagus sekali Dengan selanjutnya Terlalu Ayo kita sebalik Pemandangan Panjang jalan kalau Anda pergi ke loko dan kali ini aku ditemani oleh rider kita dan sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Gua Lawa jadi Gua Lawa ini terdapat guna yang disakralkan oleh umat Hindu terutama adalah umat Hindu yang berada di wilayah Kabupaten Kumpung dan juga Karangasun kita akan melewati pantai-pantai yang tidak dan juga tempat-tempat yang disakralkan oleh umat Hindu Bali terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! nah teman-teman kita akan memasuki area Gua Lawa ya di burung Gua Lawa ini yang kita lihat adalah ini yang ada yang di kanannya ini kita akan memasuki wilayah Gua Lawa ini juga ada pantainya karena sekarang lagi wabah covid-19 ya jadi kegiatan keagamaan semua pura-pura yang ada di provinsi Bali ini adalah pantai Gua Lawa ya di provinsi Bali semuanya ditutup dan kegiatan pariwisata juga dilakukan penutupan jadi kita tidak bisa memasuki area-area wisata yang dilakukan di seluruh Bali ya teman-teman ya ini kita akan memasuki pantai Wates nah jadi pantai Wates ini merupakan batas antara wilayah Kabupaten Kelungkung dengan Kabupaten Karangasun ya jadi wilayah ini juga menjadi salah satu titik kumpul kegiatan pariwisata juga di perbatasan kelungkung Karangasun dan sekarang juga ditutup nah ini adalah kondisi dari pantai Wates di Malen bagus kan dan itu ada tulisan welcome to Karangasun welcome to Karangasun dan kita akan menuju ke Candi Dasi di ujung pulau Bali di sebelah timur oke jadi salah satu yang menyenangkan ketika kita melapati jalur kelungkung Karangasun adalah pemandangannya yang sangat hijau disitu ada barisan pegunungan dan juga area persawahan yang sangat memanjakan mata nah nanti ke depan ini ya di depan ini kita nanti akan melewati pintu gerbang desa Tenganan nah desa Tenganan ini adalah salah satu desa Adat Bali Age yang berlokasi di Kabupaten Karangasun nah bagi teman-teman yang mau flashback ya menikmati seni arsitektur seni budaya dan juga seni anyam ya seni anyam pagrisingan nah teman-teman bisa datang ke Tenganan nah di desa Adat Tenganan ini anda akan disuguhi atraksi wisata berupa kebudayaan Bali Age yang mana Bali Age ini merupakan kebudayaan tertua di Bali sebelum orang-orang Bali Majapahit datang dan menjadi mayoritas di pulau Bali ini nah ini teman-teman ya jadi kalau teman-teman mau menuju ke daerah Tenganan nah ini pemandangnya di mana barisan pergunungan jalur dari Gunung Agung ya yang akan kita lewati dan nanti kita akan sampai ke desa Adat Bali Age di Tenganan ini adalah jalan nah selanjutnya kita akan sesuai dengan trek kita kita akan menuju ke Candidase nah di Candidase ini merupakan putihnya karangasem boleh disebut seperti itu karena wilayah ini banyak sekali homestay dan juga travel-travel agent yang membawa turis baik itu turis lokal maupun mancanegara menuju ke gili air gili benuh dan gili terawangan di wilayah Lombok dan ini kita sudah sampai di Candidase ini adalah Candidase sekarang kita sudah sampai ya kita mau mencari lokasi yang enak dan kita menampil gambar dan ini dia di sepanjang jalan ini bisa kita saksikan di sini banyak sekali homestay hotel dan juga restoran dan karena sekarang lagi covid ya kajumlah wisatawan yang mengalami penurunan yang sangat sangat drastis dan banyak sekali hotel-hotel bungalow restoran homestay dan sarana pendukung pariwisata yang lain terima kasih selamat menikmati 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 dan kejenuhan dan sekarang banyak dari para wisatawan itu yang mencari spot-spot baru terutama di Bali Timur ya Bali Timur Karangasem yang masih sangat alami dan belum terlalu padat dengan wisatawan ini bisa kita saksikan ya jadi yang yang perahu-perahu itu adalah perahu bercadik yang itu merupakan perahu-perahu nelayan khas dari Kulau Bali itu bisa kita saksikan dan ini adalah pemandangan Candidase Oke sahabat semua teman-teman ya jangan lupa like comment dan subscribe channel dari koi blog dan sekian dari saya jangan lupa ya untuk selalu bersyukur karena bersyukur itu tidak harus menunggu kita bahagia tapi bersyukurlah maka anda akan memperoleh kebahagiaan sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati